Sebenarnya keluhan sih tidak ada, kalau kita perhatian di pemerintah sebenarnya juga cukup maksimal, cukup baik. Jukungan dari Kemin Pora juga maksimal, Bapak Presiden juga menaruh perhatian tersendiri bagi kami, pada saat peresmian lapangan hoki secara khusus beliau datang, padahal tidak diagendakan ke lapangan hoki, tapi karena beliau ada perhatian khusus, beliau datang ke kami. Artinya perhatian pemerintah sudah sangat maksimal, baik pusat maupun daerah. Yang saja memang ada ruang-ruang yang belum kami isi, misalkan Liga belum ada, usia dini belum maksimal, itu yang kami kembangkan. Kompetensi SDM belum maksimal, itu yang kami tingkatkan. Jadi seperti itu. Pemasalahannya tidak hanya mengenalkan, tapi ya memang kami sebagai pengurus harus berkorban. Bagaimana caranya kami bisa menyumbangkan kelatan. Apakah itu mencari sponsor, apakah gotong royong seperti yang biasa kami lakukan, itu jadi kami tidak hanya mengenalkan, tapi juga kami menyumbang kelatan. Nah seperti, kalau tadi ditanya caranya bagaimana, seperti yang dilaksanakan oleh saat ini, teman-teman dari Federasi Hoki Indonesia Jawa Timur, di Kota Malang mereka masuk ke sekolah, itu mengundang tim atau klub dari Australia, putra dan putri. Jadi itu rame itu di sekolahnya, kan senang ya bule datang terus main hoki di sekolahnya. Jadi dibagi dua tim, ada beberapa atlet nasional kami juga bergabung, mereka main, dilihat anak-anak itu senang, sambil coaching klinik. Nah ini juga salah satu upaya kami untuk mempopularkan hoki, teman-teman yang latar belakangnya artis, selalu itu ini kita ajak aktif lagi. Jadi program kita sampai 2019 itu, sosialisasi, pemasalan, kemudian liga di provinsi, tiga hal itu. Kami yakin kalau itu semuanya jalan diiringan, insya Allah kita akan meningkatkan. Kalau kita, nggak ada sama sekali bonus, karena bagi kami, membela negara melalui olahraga adalah kehormatan. Artinya bagaimanapun support pemerintah sudah cukup baik, kalau kami ini artinya zaman dulu sebenarnya berangkat dari kecintaan. Kalau kami zaman dulu, dikasih bubur kacang hijau itu senang banget katian. Tapi kan kecintaan aja nggak cukup, apalagi di tutupan zaman sekarang. Jadi kalau Bukarno bilang ini zamannya sudah berubah, zaman itu selalu mengikuti perkembangan. Terima kasih telah menonton!